hehehe ternyata bukan Rajya teman-teman ada motor air beli mie ayam nih lipat sebelum jempatan ya ada mie ayam Hai everyone ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini kita ngontrol lagi pakai motor metik tentunya ya pakai bitcar buah asik Nah jadi di konten kali ini kita bakal reading ke Subang teman-teman seperti biasa kita sekarang bareng sama keluarga teman-teman ada istri ada anak juga jadi hari ini kita bakal ke Subang ada keperluan juga nah ini kita berangkat agak pagi ya jadi suasana jalan juga sekarang tuh kalau ke arah Subang itu enggak terlalu rame ya walaupun emang hari libur temen-temen jadi enggak terlalu rame wah banyak anak-anak motor and make tadi pada dikawal sama polisi enggak tahu mau ke arah mana ya tuh ada Yamaha pokoknya Yamaha pokoknya acara Yamaha mungkin kali ya soalnya ada di belakangnya ada pita-pita hijau temen-temen itu enggak tahu ya tadi awal itu udah dikawal polisi yang duluan terus yang kedua juga ada cuman tadi gue enggak itu cuy enggak on-camp baru pertama kali ini langsung on-camp ya temen-temen nah suasananya emang pagi ini agak lumayan sedikit panas yang apalagi tambah panas sore ya mungkin panas juga gitu kan pokoknya nanti malam kalau dari arah Subang ke arah Sadang itu pasti rame banget karena ada acara band di Armed ya ada acara band di Armed pasti macet ya nah sekarang kita baru nyampe depan PT Nipon temen-temen mungkin eh gue juga enggak bakalan langsung on-camp on-camp gua sampai sana ya nanti apa namanya kita skip-skip aja dulu ya temen-temen nanti kita skip-skip aja dulu nih kita bakal nyalip dulu mobil kontainer yang agak gede ini sebenarnya agak ngeri sih tapi harus disalip di depannya ada mobil truk dan truk bawa apa tuh bawa tanah atau apa kita harus salip dulu temen-temen karena kalau nggak disalip itu agak lumayan lama itu bawa tanah lihat atau apa tuh nah ini kan ada dua kita nih kita salip satu persatu aja temen-temen ya wih ada angkor agak ngeri sih karena nggak ada jalan nggak dikasih jalan kalau dempetan gini tuh agak susah buat buat nyalipnya temen-temen agak ngeri ya kalau mobil begini bareng-bareng jalannya nggak berjauhan itu agak ngeri temen-temen buat disalip nah mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi nah sekarang gue udah nyampe di jalan Raya Ciparung temen-temen ini sekitar beberapa menit lagi kita bakal nyampe di perbatasan antara Purwakarta dan Subang temen-temen nah jadi di perbatasan itu kemarin gue lihat ada es cincau durian sama mie ayam gitu temen-temen nah mungkin kalau misalkan ada nanti kita pulangnya bakal beli mie ayam dulu kita nyobain mie ayam perbatasan ya temen-temen perbatasan antara Subang dan Purwakarta nggak tahu sih kalau misalkan jam segini udah ada atau belum biasanya si siang ya siang kalau mie ayam atau S itu biasanya nongkrong disitu siang siang jam 10 atau jam 12-an atau lewat dari jam 12 kita juga nggak tahu ini di depannya ada mobil truk temen-temen di deh Wah ada mobil truk Hai waduh enggak jadi nyalip teh Wah ada Raja ayah Raja ternyata bukan Raja temen-temen ada motor and make di sini ya di situ tuh biasanya ada mie ayam tapi tadi lihat itu udah ada itunya temen-temen udah ada ah 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 tadinya udah ada es cendol durian temen-temen nah tadi kan ada motor-motor and make tuh pada berhenti di pos polisi di situ ya di tempat biasa kita ada yang jualan mie ayam sama es dikira tadi sama tete-tete itu dikira Raja makanya pada berhenti di pinggir jalan gitu kan melihat motor-motor pada di berhentiin padahal bukan itu acara Yamaha Maxi temen-temen nggak tahu ya mau pada reading kemana soalnya banyak banget tuh ada x-make ada n-make bazio tuh kan kaum tipis-tipis anjay ada x-make x-make juga tuh banyak tuh nggak tahu ya mau pada touring kemana weh mantep-mantep itu mah bawa simping x-make bawa simping n-make nya cuy nah ini kebetulan kita kan mau ke pasar dulu temen-temen mungkin nanti kita lanjut lagi pulangnya kalau udah ada tukang mie ayamnya kita bakal mampir dulu nanti buat beli mie ayam ya beli mie ayam di perbatasan antara Purwakarta sama Subang tadi sih lihat gue ada es cendol duriannya temen-temen es cendol durian ct-t-t-t yang tadi berhenti ternyata dikiranya polisi karena nggak pakai helm nanti kita lanjut lagi ya guys ya mau nggak mau beli setengah ah mau beli sekarang kita makan mie ayam dulu ini kita lagi ada di perbatasan Purwakarta Subang ya di daerah Ciparung temen-temen kita lagi makan mie ayam dulu niatnya tadi cuma mau beli es doang tapi kebetulan lihat mie ayam jadi kita makan mie ayam hampir tiap minggu mie ayam ya suapan pertama guys mantap 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 seruanya menanya Hei Gak boleh gitu lah tuh nek Gak boleh gitu Jaga hubungan yang menjadi selama Tunggu saat nanti pasti bales sayang Tunggu saat nanti pasti datang Tau bu Dek Dek Makan mie ayam Gak Makan apa? Gak Tui mie ayam nih Lipan Sebelum jempatan ya Ada mie ayam Mampu Mampu